Pasca kejadian angin puting beliung yang terjadi pada Rabu sore kemarin, terlihat warga mulai membersihkan puing-puing bangunan, serta menyelamatkan barang berharga yang masih bisa dipergunakan pada Kamis pagi. Berdasarkan data, ada sekitar 66 rumah warga rusak berat, serta 179 rumah rusak ringan akibat diterjang angin puting beliung. Tidak hanya kerusakan bangunan, angin puting beliung ini juga mengakibatkan dua warga meninggal dunia dan enam orang luka berat dan ringan, yang saat ini masih dalam penanganan medis di rumah sakit Mutiara Bunda, Kabupaten Tulang Bawang. Ya, yang parah-parah lah, 80 persen, hampir 90 persen. Untuk yang depan itu genteng, lenyap, asbest lenyap, yang di belakang dapur 4x6 itu malah rokok, rata tanah. Untuk saat ini mengungsi kemana, Kak? Oh, tempat tanah kan nggak terlalu parah, masih bisa untuk... Oh, betul. Jadi, rumah satu ditempatkan empat keluarga. Oh, rumah satu empat keluarga. Sampai saat ini kita berusaha memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan terkait dengan bencana ini. Semalam sudah kita minta untuk disiapkan kasur, banyak 60, kemudian nasi bungkus untuk meresa sahur. Dan kemudian pagi ini kita dengan seluruh yang terkait termasuk aparatur kampung TNI Polri yang berupaya untuk melakukan upaya perbaikan dan pembersihan lokasi ini. Tim gabungan BPBD, TNI, dan juga Polri masih bersiaga di lokasi kejadian untuk membantu warga membersihkan puing-puing rumah dan penyaluran bantuan. Selain itu juga, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, aparat juga masih melakukan himbauan kepada warga agar terus menerapkan protap COVID-19 dengan selalu memakai masker dan berjaga jarak.